Halo assalamualaikum selamat datang di channel emma syakira terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering mantengin channel emma syakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like komen dan subscribe ya teman-teman serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih oke sebelum aku lanjut ke video aku mau disclaimer dulu ya teman-teman jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun ya jadi disini tuh aku hanya ingin sekedar sharing bagaimana cara aku menabuh dan juga cara aku mengatur keuangan ya teman-teman jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua amin oke apa kabarnya nih teman-teman semua semoga sehat selalu ya amin jadi di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu membuat budget plan bulan Mei week keempat masya Allah kita udah di penghujung bulan Mei ya teman-teman sebentar lagi bulan Mei habis dan ini aku udah mau buat gitu ya teman-teman oke yang pertama aku buat judulnya tadi Mei week keempat untuk bulan Mei ini aku bikin 4 minggu aja ya nah jadi disini tuh aku udah buat kolom budgetnya disini tuh ada 5 kolom yang pertama deskripsi nominal budget terpakai dan sisa yang tadi di atas tuh ada saving dan extra untuk saving ini nanti untuk nabung dan untuk extra ini nanti aku tulis untuk catatan pemasukan atau pendapatan sampingan ya teman-teman kalau ada lanjut disini aku tulis galon 10 ribu terus BDM gak aku budgetkan terus itu gas juga gak aku budgetkan untuk BBM juga gak dibajetkan ya teman-teman karena udah dibajetkan di minggu sebelumnya terus untuk groceries disini aku budgetkan 50 ribu aja karena ada beberapa alat-alat-alat lagi bahan-bahan dapur yang habis ya teman-teman jadi aku harus beli terus itu juga Indihome gak aku budgetkan karena udah dibayar di minggu kedua terus untuk listrik gak juga dibayar eh gak juga dibayar gak juga aku budgetkan ya teman-teman karena udah dibajetkan di minggu sebelumnya untuk weekly 50 ribu untuk beras juga gak aku budgetkan soalnya udah dibajetkan lanjut terakhir ini ada jajan arah 20 ribu dan sisanya itu gak aku budgetkan nah ini aku udah selesai nulis semua budget untuk kebutuhan mingguan aku jadi untuk minggu keempat ini gak terlalu banyak ya teman-teman karena memang kan untuk minggu terakhir ini biasanya aku nunggu-nunggu gajian aja gitu ya teman-teman karena memang untuk kebutuhannya juga gak terlalu banyak seperti minggu-minggu awal karena minggu-minggu awal itu kan harus bayar tagihan harus beli listrik beli ini beli itu dan lain-lain lanjut ini aku mau warnai dulu sambil aku mewarnai aku mau sahabat-sahabat teman-temanku dulu ini insyaallah terima kasih buat subscriber aku apa kabarnya nih semuanya yang baru-baru yang udah lama ngikutin aku apa kabarnya semua semoga sehat selalu ya disini aku tuh hanya apa ya membagikan pengalaman budgeting aku ya teman-teman jadi banyak banget yang salah paham tentang aku share video ini tapi aku tuh gak ada maksud apa-apa ya teman-teman ini tuh cuma ingin sharing aja gitu ya aku ingin teman-teman menjadi saksi gitu ya perjalanan budgeting aku yang dari dulu dari 2 tahun yang lalu itu gak ada apa-apanya terus itu masih over budget masih berantakan terus itu juga dari aku yang belum bisa nabung dan sekarang aku juga udah mulai sedikit-sedikit belajar gitu ya aku belum pro ya teman-teman dalam menabung tapi aku berusaha untuk bisa konsisten menabung gitu ya karena ya tabungan inilah yang jadi penolong kita di kedepannya gitu ya teman-teman lanjut untuk lembar selanjutnya ini aku buat kemana perginya uangku nah untuk kemana perginya uangku ini ini tuh untuk mencatat semua pengeluaran kita ya teman-teman entah itu dari parkir dari belanja ini belanja itu belanja sayur belanja groseris gitu ya pokoknya semuanya dicatat ya teman-teman jangan sampai ada yang terlewat karena kalau kita terlewat satu pun itu bisa membuat budget kita berantakan entah kita tuh nanti bingung gitu ya ini tuh uangnya kemana gitu ya apalagi pas nanti pas kita evaluasi jadi kita bisa bingung gitu ya itu sih menurut aku yang aku lakukan selama budgeting jadi untuk mencatat ini sangat penting ya jangan malah sih sebenarnya kalian bebas mau mencatat dimana saja mau di buku, di catatan kecil terus itu di gadget atau di handphone tidak apa-apa oke deh teman-teman ini udah selesai terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video yang lain see you, bye bye make a cup of coffee for your head I'll get you up and going I'll learn selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati